Halo gengs, how's it going on? Ini kalian yang welcome back to method channel Mohon maaf banget, aku jarang bikin konten Karena Ada kesibukan Dan kebetulan hari ini, itu sebenernya kondisiku lagi ngefit Ya, aku Lagi batuk pilek Gitu lah, pokoknya Sakit-sakit biasa So, di video kali ini, aku akan melanjutkan Project modifikasi Honda PCX150 Yes Untuk projekan kali ini, part apa yang akan aku pasang Ke motor Honda PCX150 Untuk part yang akan aku pasang ini Ini bisa dibilang Menunjang kenyamanan juga So, kira-kira Apa ya, barang yang bisa Menunjang kenyamanan juga Sebelum mulai, akan lebih baiknya kita bumper Terlebih dahulu, let's go Seperti yang aku bilang di awal video, bahwa Aku akan meng-update di bagian Area yang bisa menunjang kenyamanan Nah, kira-kira Barangnya itu apa Ini dia Sok belakang Ride It GP untuk Honda PCX150 Jadi, ini adalah Ride It GP Series Ini original dari Ride It nya sendiri Ini untuk tipe Sok Matic Twin Untuk ukuran 330 mm Tabung atas GP500 Ride It kuning So Jadi, shop ini Aku beli dengan keadaan second Teman-teman Jadi, aku gak beli baru Barangnya ini aku beli second Dengan kondisi yang Ya, masih oke lah Karena apa aku beli second Karena seperti yang kalian tahu Harga shop Untuk motor Honda PCX150 ini Itu dia Harganya Seribuan Teman-teman Alias 1 jutaan Dan untuk nyari harga yang Di bawah 1 jutaan Itu Susah sekali Dan walaupun Ada Itu Biar pengirimannya itu Mahal banget kesini Alhasil aku mencari second Dan Alhamdulillah Untuk shop Rated GP Series ini Itu aku dapat Di harga 300 ribuan Teman-teman So Pasti kalah pelasaran Seperti apa Soknya Mari kita unboxing Kok Soknya kayak gini So ya Ini adalah Sok standarnya Dan Sok Rated GP Seriesnya Itu Sudah Berpasang Di motornya So Mari kita Review Soknya Dan Bagaimana Feel Dari Sok Rated GP Series ini Let's go Tengok Soknya 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 Di Soknya Soknya Oke, ini dia shocknya teman-teman. Taraaa, shock rapid GP series 500. Jadi ini dia shocknya ukuran 330 mm, sedikit lebih pendek dari bawaan motor Honda PCX150 ini. Overall, untuk shock rapid GP series ini, dia memiliki kualitas yang cukup bagus dan cukup empuk juga. Namun, karena ini barang second ya, jadi dia ada minus, yaitu shocknya itu tidak main, teman-teman. Hal yang kalau ketika ketemu jalan berlubang, itu dia jendik banget, teman-teman. Alhasil, shock ini sudah aku repair, jadi aku bawa ke tukang shock untuk diperbaiki lah, untuk dibikin lebih empuk dan lebih soft untuk shock ini gitu, teman-teman. Mohon maaf banget nih, untuk kondisi motor yang lagi kotor, karena ya, kondisinya juga lagi hujan, teman-teman. Keseringan hujan, karena ya, sekarang lagi musimnya, lagi musim hujan, dan karena aku sakit juga nih. Jadi, ya, gitu deh. Nah, shock rapid GP ini, ya, seperti yang aku bilang, dia ukurannya 330 mm, jadi lebih pendek dari standarnya, dan tumpulan pas saat aku nervous shock ini, itu dia, setelah diukur-ukur, untuk shock orinya itu, ukurannya 350 mm, dan ini 330 mm. Dan, alhamdulillahnya, untuk shock ini, bisa diatur, diadjust di bagian mounting, di bagian atas ini, untuk bisa ditinggikan, dan sekarang ini jadinya 340 mm. So far, for the looks, ini tidak terlalu pendek-pendek banget, ya, enough lah, untuk dimoncingan juga, tidak terlalu ceper, dan tidak terlalu tinggi juga, dan sekarang, alhamdulillah, shocknya itu empuk banget, teman-teman, setelah aku service. Serius, overall, untuk shock rapid GP series ini, aku nilai, dengan harga 300 ribuan, beserta service, ya, 250 lah, total-total 500 ribu lah, sejadinya, shock ini, worth it banget, untuk dibeli, teman-teman. Karena, setelah dicek ya, pas di service ini, itu, oli-nya itu tinggal sedikit, mungkin ada kebocoran, pas saat aku beli shock ini, jadinya, ya, gitu deh, untuk oli-nya berkurang, dan, mengurangi kenyamanan dari shock ini, gitu. Mungkin, kalau misalnya aku beli baru, shock ini, nyaman-nyaman aja, kali ya, karena ini belia second, jadi aku nggak tahu, kondisi saat dia menggunakan itu seperti apa, jadi ya, ya, udahlah, 300 ribuan, mau berespektasi seperti apa, gitu. Jadi, ya, sekarang, aku sudah cukup puas dengan shock ini, buat kalian yang ingin mencari shock murah, ya, lebih baik, aku sanankan untuk mencari second, cuman, ya, agak di service dikit lah, biar agak empuknya itu, sesuai dengan kriteria kalian, kriteria kempukan kesukaan kalian itu seperti apa, seperti itu, teman-teman. So, ya, mungkin, segitu dulu untuk proyek modifikasi Honda PCX150, mohon maaf banget jika ada suara ketok-ketok atau gimana, karena tetanggaku lagi renovasi, so, segitu dulu untuk video kali ini, next project, mungkin aku bakal menjarat si Honda Vario Carbu, karena si Vario Carbu itu sekarang lagi rewal, teman-teman, alias tidak umumnya dalam motornya. Next, akan kita buatkan konten si Vario Carbu, so, segitu dulu untuk video kali ini, if you like this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe, keep reading safe, I'm Nick Rahman, and goodbye.